Intro Oh Udah Hey yo Halo Name Lover, welcome to Keman Review Yup Sudah 2 minggu lebih Gue gak upload video Dan dalam 2 minggu itu Gue sudah menawarkan 2 anime Ya yang pertama Anime yang berjudul 3D Kanojo Real Girl dan yang kedua Adalah Mopaisco 100 Nah jadi Di video kali ini gue akan membahas 2 anime Tersebut, biasanya di video-video sebelumnya Gue cuma membahas 1 anime Dan di video kali ini Spesial mungkin bisa dibilang Gue akan membahas 2 anime Sekaligus, oke yang pertama Gue akan membahas Anime 3D Kanojo Real Girl, jadi kenapa gue menonton Anime ini, karena sebenarnya gue tertarik Dengan kisah percintaan Seorang otaku dengan gadis normal Namun, awal-awalnya Memang berjalan seperti yang gue inginkan Namun, lama-kelamaan anime ini Menjadi anime Sojo Mainstream Seperti anime-anime Romance kebanyakan Ya Menurut gue anime ini sangat mainstream Lama-kelamaan Seperti jalan ceritanya Tingkah laku Karakternya Lama-lama berubah Yang awalnya menarik Lama-kelamaan menjadi Membosankan Menurut pandangan gue Tentang anime 3D Real Noka Nojo Ya, mungkin itu ya Yang gue bisa bahas Tentang anime 3D Noka Nojo Sebenarnya gue agak kecewa Menonton anime ini Karena gue tertarik Awalnya Melihat sinopsisnya Tentang Seorang cowok otaku Yang bener-bener Expert Disukai oleh Cewek populer Di sekolahnya Dan bener-bener menarik Menurut gue Untuk Dilihat Dan ditonton Tapi setelah gue menonton anime ini Malah jadi Rada-rada kecewa ya Dengan Proses Story Yang sangat Membusankan Oke Selanjutnya gue akan Membahas anime Mopaisko Seratus Menurut gue anime ini Menjadi anime terbaik Di tahun 2019 ini ya Sedikit fakta menarik Tentang gue Dan anime Mopaisko Sebenarnya gue udah Ngikutin anime ini Dari Sejak awal perilisan Tahun 2016 ya Jadi gue nungguin Sampai tamat Gue timbats ya Jadi gue nungguin Sampai tamat Dan gue download Batsnya Dan setelah gue menonton Satu dua episode Langsung gue drop Karena tidak sesuai Harapan gue Karena katanya Anime Mopaisko ini Yang membuat Adalah Pembuat Alut cerita One Putsman Kalau gak salah ya Dan gue berharap Grafiknya mirip-mirip Seperti One Putsman Namun ternyata Tidak sama sekali Grafiknya beda jauh Dengan anime One Putsman ya Dan itulah Yang membuat gue Kecewa Dan ngedrop anime ini Di dua episode Kalau gak salah Langsung gue drop Dan tahun ini Tiba-tiba muncul S2 nya Dan itu Banyak banget ya Di TL Facebook gue Dan gue sampai sangat Penasaran Untuk melanjutkan anime ini Jadi itu Sedikit fakta menarik Tentang gue Dengan anime Mopaisko ini ya Dan setelah gue menonton Ulang anime ini Ternyata gue salah ya Anime ini sangat Bagus banget Kenapa Gue sangat bodoh Untuk mendrop ini Di episode awal Namun setelah Nonton episode-episode lanjut Ya gue Baru sadar Betapa menariknya anime ini Dari storytelling yang Lama-lama naik Dan Grafik actionnya ya Ini bener-bener Sangat bagus View looknya Bener-bener Gak kaku Grafik actionnya Dan bener-bener Memanjakan mata Menurut gue Memang studio bonus Yang memproduksi Anime Mopaisko ini Sangat terkenal sekali Dengan grafik-grafik Yang Ajib ya Yang bagus banget Untuk dilihat Dan memanjakan mata Tentunya Memang Mopaisko ini Gue akui Story-nya sangat bagus Dan dibikin Secara epic ya Mirip-mirip Seperti Manga One Putsman ya Memang satu Satu ini ya Satu otak ya Yang membuat Jalan cerita One Putsman dan Mopaisko itu sama Namun yang Membedakan itu Cuman Dari segi Desain karakter ya Dari segi Gambar 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 Jadi kan Dua orang itu berbeda One Putsman Yang gambar One Dan Mopaisko yang gambar Si Pembuat jalan cerita One Putsman Jadi dia Misah Untuk membuat Sebuah karya Yaitu Mopaisko ini Dan kalau gak salah Season 2-nya ini Tembus rating 9 Di Situ Smile Dan yang gue tau Ini anime satu-satunya Yang Tembus rating 9 Di tahun ini ya Karena Di musim sebelumnya Itu belum ada Yang nembus rating 9 Baru Mopaisko 100 ini Yang nembus rating 9 Gokil Tuk tangan dong Ya jadi itu aja kali ya Yang gue bisa bahas Tentang dua anime tersebut Masing-masing punya kelebihan Masing-masing punya kekurangan Menurut gue Walaupun si 3D Nakanojo itu Diluar ekspetasi gue ya Karena menurut gue Ceritanya menarik Namun lama-kelamaan Menjadi membosankan Yap Itu aja kali ya Yang bisa gue bahas Di video kali ini Jika kalian suka dengan Video-video gue Silahkan klik Tombol like Dan juga subscribe Gua Kiman Zeng Salam Animal Lover Sayonara Sub indo by broth3rmax